Hai guys, dengan saya Ade, jadi disini ada Infinix 05G 2023 Nah ini bedanya ya, sama yang mungkin reviewer lain bahas Yaitu dia ini pake chipset Mediatek Dimensity 1080 5G Power Monster Processor Yang juga udah high-res audio Nah kalau kita ngeliat dari chipsetnya guys, ini tuh setara dengan Realme 10 Pro Plus Dan ini juga bakal jadi penghadang si Redmi Note 12 Pro Yuk kita unbox dulu Nah untuk di bagian belakangnya disini ada beberapa spek-spek unggulannya ya Jadi dia ini layarnya udah 120Hz Kameranya 50MP, Unicurve Design, baterainya 5000mAh dan ada NFC juga Ini masih plastikan guys ya Dan langsung aja kita buka Untuk boxnya ini keliatan premium Jadi dia ini cukup panjang Dan disini kita disambut sama smartphone-nya Si Infinix 05G yang pake Mediatek Dimensity 1080 5G Power Monster Processor Nanti kita bahas, kita cek dulu kelengkapannya Jadi di boxnya ini ada kayak kotak gitu ya Keren Yang ini isinya kita dikasih softcase transparan Terus ada SIM ejector Ini ada buku manual dan kartu garansi Kita copot dulu ini untuk SIM ejectornya Sekalian untuk nanti kita lihat untuk slot SIMnya Terus disini ada kabel USB-C Dan untuk adapter chargernya Ini dia punya output maksimal di 33W Oke langsung kita bahas HP-nya Iya Jadi untuk desainnya ini mirip ya Sama yang tahun kemarin Untuk warnanya ini aku pilih yang warna orange Karena saya suka desainnya tuh kayak ada tekstur kulit jeruknya gitu Ini aku suka, cakep banget Karena gak jeplak sidik jari juga Terus disini dia ada 3 kamera bejejer Yang dia ini kamera utamanya 50MP Disini ada lampu flash Dan ini desainnya dia menyatu ya Aku sukanya ini gak terlalu menonjol nih Kayak yang generasi sebelumnya Terus bagian sini ada tulisan 05G Yang dia ini kayak punya warna chrome gitu Yang warnanya ini sama kayak warna bezelnya ini guys Jadi untuk bezelnya ini tipis juga ya Disini ada tombol power sekaligus sensor fingerprint Ada tombol volume Untuk di bagian atas Ini tertulis Powered by Infinix Yang ada lubang mic Terus untuk di samping ini Ada slot Kita coba intip slotnya Oh jadi ini dia dual sim Plus 1 micro SD ya Triple slot Tapi dia tipenya sandwich Dan untuk di bagian bawah Disini ada audio jack 3,5mm Ada mic Ada USB support Dan juga speaker guys Oke langsung aja kita coba nyalain Oke kita setup dan install beberapa aplikasi Buat nyobain si Infinix 05G 2023 ini Yuk Nah ini udah aku setup guys Dan seperti ini tampilan awalnya ya Jadi masih khas banget nih XOS nya Infinix Nah kita coba bahas harganya dulu guys Jadi HP ini tuh sebentar lagi Rilis resmi di Indonesia Dengan perkiraan harga di 3 jutaan Tapi belum jelas 3 juta berapa Sedangkan yang saya bahas kali ini Ini versi global guys Ini aku beli di harga 3,7 juta Tapi untuk performanya beda ya Jadi untuk yang kita bahas Ini menggunakan chipset Dimensity 1080 Tapi kalau untuk versi resminya Menggunakan Dimensity 920 Kalau untuk GPU nya sih sama ya Dimali G68 MC4 Sedangkan untuk RAM nya Ini 8GB Plus bisa ditambah Dengan fusi mem hingga 5GB Jadi totalnya 13GB Ini untuk performanya aku udah tes Di Antutu Basemark Dan dia dapet skor di atas 498.000 ya Jadi nyaris banget 500.000 Skor yang cukup tinggi Ini untuk kelas HP mid-range ya Ini setara dengan Realme 10 Pro Plus guys Kalau untuk internal storage nya sendiri Ini juga gede ya 256GB Yang disini kita bisa tambah Dengan microSD card Kalau untuk baterai nya Ini 5000 mAh Yang tergolong gede juga Tapi kalau untuk charging nya Dia di 33W ya Belum sekencang HP-HP lain guys ya Tapi 33W juga udah lumayan kencang Untuk OS nya sendiri Ini menggunakan XOS versi 12 Yang dia ini berbasis Android 12 Untuk display nya ini gede 6.78 inch Panel nya IPS Yang menurutku sih untuk HP tahun 2023 Ini bezel nya tebel ya Kalau misalnya kita bandingin sama Realme 10 Pro ini Kayak jauh banget gitu guys ya Terus kalau untuk resolusi nya sendiri Ini Full HD Plus Jadi 1080 x 2460 pixel Yang untuk refresh rate nya Untungnya sih tinggi ya Jadi disini untuk layarnya Kita bisa atur nih Untuk refresh rate nya Bisa pilih 60Hz Atau 120Hz Atau otomatis aja Kalau pengen baterai nya lebih awet Ya pakai yang 60Hz Nah kalau untuk fitur-fitur nya sendiri Ini udah support high-res audio ya Jadi certified Yang di box nya ini ada nih High-res audio Tapi ya kita harus pakai headset ya Makanya disini masih disediain 3.5 audio jack Dan dia ini Untuk yang versi ini 2023 Ada NFC nya guys Soalnya kalau yang kemarin Yang 05G Itu gak ada NFC Sedangkan kalau ini Udah ada NFC nya Tapi sayangnya nih ya Untuk speaker nya Dia masih single speaker Jadi speaker nya cuma ada satu Di bawah ini ya Untuk kelas HP 3 jutaan sih Harusnya Infinix Bisa ngasih dual speaker Di HP ini Tapi ya entah kenapa kok Sampai sekarang masih single speaker aja Nah lanjut buat kameranya Jadi kalau untuk desain sih Cakep ya Jadi dia tuh kayak Nyatu sama bodi Dan dia ini kameranya ada 3 Dimana untuk kamera utamanya Ini 50MP Dan 2 kamera lagi Ya anggap aja hiasan doang ya Soalnya ya ini cuma 2MP Untuk deep sensor Dan 2MP lagi untuk micro lens Kalau untuk kamera depannya Ini 16MP Kita coba lihat dulu Untuk fitur-fitur kameranya Jadi disini ada mode film Mode video Dimana untuk perekaman videonya Dia bisa sampai resolusi 4K Keren Kalau untuk kamera depannya Ini Mentok di Full HD ya Jadi kalau untuk kamera belakang Bisa 4K Dan disini ada mode cantik Portrait Mode super malam Dan lebih lengkapnya ini ya Jadi untuk fitur-fitur videonya Fotonya juga udah cukup lengkap Oke kita coba sedikit tes Keluar kamera dari Infinix Zero 5G 2023 ini Selamat menikmati Oke guys ini aku ngetes hasil video dari Infinix Zero 5G 2023 yang Dimensity 1080 ya Ini di resolusi Full HD dan hasilnya seperti ini guys Ini kondisi sore hari dan mendung Lumayan ya dan hasilnya juga bisa stabil Nah kalau ini aku rekam di resolusi 4K ya Tapi kalau di resolusi ini dia gak stabil guys Tapi buat kalian yang butuh detail Ini sih cakep sih Nah kalau ini untuk hasil video perekaman kamera depannya Dimana untuk kamera depannya sendiri dia mantap di resolusi Full HD Tapi untuk hasilnya udah bagus ya Dan dia juga bisa stabil guys Nah gimana guys untuk hasil foto dan videonya Kalian kasih komen di bawah ya Dan terakhir kita mau cobain main game Disini kita coba dulu Mobile Legends Nah ini udah in game guys Dan untuk speakernya sebenarnya bagus ya Cuman sayang disini cuman single speaker aja Kalau misalnya 2 speaker pasti bakal lebih keren ya Nah untuk main Mobile Legends sendiri disini settingan grafisnya tuh mantep banget Refresh ratenya bisa ultra Bisa main 120Hz guys Dan grafisnya dia bisa di ultra juga Jadi bisa dipastiin Kalau untuk main Mobile Legends ini nyaman banget Nah sekarang kita coba buka PUBG Mobile Nah ini untuk PUBG Mobile sendiri Kita masuk ke settingan grafis Dimana untuk grafisnya sendiri dia ini Bisa smooth extreme ya Jadi untuk 90 fpsnya belum ke unlock guys Langsung aja kita coba main game Ini udah in game guys Dan untuk gyroscope nya ini aman banget ya Jadi gak ada delay Nah untuk layarnya juga enak nih Responsif banget Nah langsung kita coba main ya The blue team has scored for the first time Wih keren Kalau bisa ngekill Sambil ngerekam kayak gini Berarti HPnya enak guys Mati juga Oke jadi itu tadi Unboxing si Infinix 05C 2023 Yang kalau untuk main game Untuk PUBG Mobile dia bisa dapet smooth extreme ya Jadi bisa 60 fps Tapi mantep kalau untuk Mobile Legends Dia bisa dapet frame rate ultra Jadi bisa 120 fps Untuk desainnya cakep Dan yang kita bahas kali ini Ini versi global Jadi Dimensity 1080 5G Yang performanya tentunya Di atas yang versi resmi ya Yang 920 Nah menurut kalian gimana nih Apakah si Infinix ini bisa menghadang Si Redmi Note 12 Pro Yang juga punya chipset Dimensity 1080 5G Kasih komen di bawah Sekian dari Cade Thank you udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk Terima kasih